Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Senin Pagi adakan pengecekan barang dagangan yang dijual di salah satu minimarket di Kota Rantau. Dalam kegiatan ini, Dinas Perdagangan dibantu sejumlah unsur terkait seperti kepolisian, polisi pamong peraja, dan Dinas Kesehatan. Pemeriksaan ini merupakan program tahunan yang rutin dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dalam rangka untuk memberikan pengawasan terhadap barang dagangan yang dijual di pasaran. Ada pun dalam pemeriksaan ini ditemukan sejumlah dagangan seperti minuman dan makanan ringan yang sudah kadaluarsa, serta beberapa dagangan produksi rumahan yang tidak mencantumkan tangga kadaluarsa pada kemasan sehingga perlu diamankan oleh petugas. Kegiatan hari ini kami dari Dinas Perdagangan meladakan kegiatan cek barang kadaluarsa yang diikuti dari jenis kami itu dari kores, terus ada dari Satu PP dan dari Dinas Kesehatan. Perdagangan, dan barang-barang yang kami dapat itu ada sampelnya. Jenis makanan ringan, minuman ada, kemudian kue-kue kering. Ini utamanya disini kan produk rumah tangga yang kadada masa expirednya untuk terlihat. Jadi kami beritahu kan bahwa untuk akan datang supaya lebih hati-hati menerima makanan yang kadada masa expirednya. Seperti ini dari Dinas Perdagangan kami ada kegiatan gitu, kegiatan yang menghususkan kegiatan pengawasan barang dan jasa dan barang dalam keadaan terhukus. Selain dalam rangka program tahunan, Dinas Perdagangan Tapin nantinya juga akan melaksanakan pemeriksaan barang dagangan di pasar dan tokos walayan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan.